Halo guys, ketemu lagi dengan saya Prabowo Hindarto dalam channel desain rumah pertama di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman indoor, yaitu yang sekarang lagi digandrumi ya. Tapi sebelum kita bahas-bahas tentang tanaman indoor, ada baiknya saya akan presentasikan salah satu desain yang saat ini lagi progress. Dan kita sebut sebagai teaser karena masih belum selesai ya, jadi kita lihat nanti kalau misalnya masih ada hal-hal yang masih belum sempurna atau masih ada yang perlu diperbaiki, itu karena desain ini masih teaser guys. Nanti kita akan update pada akhirnya dengan desain yang lebih lengkap nantinya, oke? Nah ini guys desainnya, ini adalah desain rumah di atas lahan 8 x 20 meter persegi guys. Jadi sebenarnya lahannya cukup luas, tapi karena ownernya membutuhkan begitu banyak kebutuhan ruang, diantaranya adalah ruang usaha, kemudian ada kamar kosnya juga, ada 2 buah, dan juga butuh garasi juga. Kemudian ada ruang entertainment yang lebih pada kayak ruang karaoke gitu. Dan semuanya harus ada, ini berhubung karena kita kliennya beneran ya, jadi bukan klien abel-abel, kliennya beneran. Dan permintaannya seperti itu, makanya kita sebagai arsitek berusaha untuk membuat desain yang paling sesuai ya. Nah ini, desain ini di bagian depan ini jadi ada carport ya, carportnya tapi ya bisalah untuk mobil city car gitu, 4 meter, kemudian ini ada garasi. Nah disini ada tempat untuk parkir motor guys, nah disini kemudian di depannya ada sebuah taman, ada serambi, kemudian ke ruang usaha. Untuk ke rumah, kita harus melalui pintu atau gang samping ini ke teras, kemudian ruang tamu, ada ruang keluarga dan ruang makan, kamar mandi di bawah tangga, taman, dapur, kamar tidur utama, dan ada kamar mandi dan juga gudang. Kemudian untuk ke lantai 2 melalui tangga ya, sedangkan untuk anak-anak kos mereka akan lewat tangga yang di samping, lewat gang samping ini guys. Oke, jadi dari anak kos tadi, dia ke belakang ke kamar kos 1 dan 2, masing-masing ada kamar mandinya sendiri guys. Kemudian untuk lantai 2 di rumahnya, ada ruang keluarga atas, 2 buah kamar, area entertainment atau yang istilahnya tadi ruang karaoke. Dan ini kamar mandi yang bisa juga difungsikan sebagai area untuk mencuci atau laundry room ya. Jadi seperti itu guys, untuk denahnya kita lanjutkan ke 3 dimensinya berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimana guys tentang desain tadi? Aku harap kamu bisa senang dengan desain itu. Sekarang kita akan lanjutkan dengan ngobrolin soal tanaman indoor yang akhir-akhir ini mulai digandrumi lagi ya. Karena orang-orang pada balik kebiasaan back to nature akhir-akhir ini karena masa pandemi ini. Dan seperti kita ketahui kalau tanaman indoor ini bisa menjadi elemen dekorasi interior yang sangat segar dan bisa bikin suasana interior rumah kita itu menjadi lebih hidup lagi guys. Jadi tanaman indoor ini bisa memberi nuansa alami yang tidak bisa didapatkan dari elemen lainnya guys. Jadi meskipun itu furniture ataupun misalnya tanaman yang tanaman artifisial, tanaman dari plastik atau dari vinil atau semacamnya itu tidak bisa dengan serta-merta bisa menggantikan dari tanaman indoor yang benar-benar asli guys. Beberapa jenis tanaman indoor ini bisa dipakai untuk dekorasi ruangan kamu. Jenisnya tentunya juga akan sebentar lagi kita akan bahas bersama ya. Oh iya guys, sebelumnya saya perlu perjelas lagi kalau saya bukan ahli tanaman. Jadi saya cuma googling aja dan nanti saya akan berikan referensi dari sebuah website yang menurut saya lumayan bagus juga. Jadi buat kamu yang lebih paham mungkin kamu juga bisa kasih komentar di kolom komentar ya supaya bisa berguna juga buat teman-teman yang lain. Oke, tanaman yang bisa dipilih buat dekorasi ruangan ini ditentukan oleh seberapa banyak cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Jadi biasanya kalau tanaman indoor itu dia lebih kepada tanaman-tanaman yang hidup di hutan tropis dan dia terhalang biasanya terhalang oleh pohon-pohon yang tinggi sehingga dia tidak membutuhkan terlalu banyak sinar matahari guys. Jadi jenisnya biasanya diletakkan di indoor dan dia bisa tahan beberapa hari tanpa adanya sinar matahari. Nah ini yang akan kita bahas tapi meskipun dia bisa ditanam atau ditaruh di tempat yang indoor biasanya dia juga masih membutuhkan sinar matahari langsung misalnya setelah beberapa hari gitu dia mesti diletakkan di luar Sehingga dia bisa dapat sinar matahari full untuk fotosintesis yang lebih-lebih lengkap gitu ya. Oke, kalau kita ingin menghias rumah kita dengan tanaman itu artinya kita harus menyesuaikan ruangan kita dengan tanaman apa dan juga tanaman, mungkin lebih kepada tanaman apa yang mau kita bawa ke dalam ruangan sebagai elemen dekorasi begitu maksud saya ya. Nah disini kita harus perhatikan banget masalah proporsi atau besar ukuran tanaman yang ingin kita letakkan di ruangan. Misalnya kalau ruangannya cukup besar artinya kita bisa menggunakan tanaman yang juga ukurannya juga lumayan besar guys. Tapi kalau misalnya ruangannya kecil atau mungkin kamu cuma ingin menghias salah satu pojokan atau salah satu meja atau sebagai tablescape Itu kamu bisa pilih yang jenis yang lebih kecil supaya bisa matching antara ukuran ruangan sama tanaman indornya. Tapi memang ada beberapa tanaman yang dia bisa diletakkan dengan baik pada beberapa kondisi ya. Karena dia secara umum dia punya banyak varian. Contohnya seperti Monstera, Monstera itu punya banyak varian sehingga dia cocok untuk di tempat yang besar dipilih daun yang besar. Nah kalau yang untuk yang tempat yang kecil dia bisa dipilih dari daun-daun yang kecil seperti itu guys. Tanaman indor ini juga bisa dipakai sebagai pemisah ruangan. Misalnya antara ruang tamu, ruang keluarga maupun ruang lainnya. Oke, jadi keberadaan tanaman indor ini memberikan kesan kalau ruangan itu dia lebih halus atau lebih alami dan juga dia bisa ada kesan tertentu yang kemudian langsung muncul begitu kita kasih sama yang namanya tanaman indor ini guys. Misalnya seperti ruang baca, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ruang baca ini dia menggunakan tanaman indor dengan semacam kayak pedestal jadi supaya kesannya lebih mewah. Bentuk pot yang digunakan maupun pedestalnya itu juga berpengaruh pada aspek estetika dari keseluruhan dari tanaman indor itu sendiri guys. Nah, berbagai jenis pot tanaman sekarang itu banyak sekali yang bisa dipilih di pasaran. Mulai dari material kayu, plastik sampai ke keramik maupun sampai ke batu alam guys. Ataupun sampai ke granit atau marmer yang dibentuk gitu ya. Tanaman yang cukup besar biasanya itu terlihat bagus pada malam hari terutama kalau disitu kita berikan cahaya, pencahayaan atau spotlight. Sehingga cahaya ini juga bisa masuk ke sela-sela daun dan kemudian memberikan efek bayangan pada lantai, dinding maupun platform. Kita juga bisa memakai jenis lampu daun light atau lampu sorot buat memperjelas keberadaan elemen tanaman indor ini guys. Jadi kita bisa menggunakan berbagai efek lampu termasuk efek yang paling khusus adalah tentunya spotlight. Karena spotlight ini dia adalah direct light yang memang kita tujukan supaya tanaman indor ini muncul sebagai semacam kayak galeri gitu ya. Nah jadi kalau di galeri seni kita akan lihat sebuah obyek itu dikasih pencahayaan sehingga dia bisa lebih muncul. Nah tanaman juga bisa seperti itu guys. Nah trik seperti ini banyak digunakan di rumah-rumah villa, restoran atau bangunan-bangunan lain yang komersil. Kita lanjutkan dengan mengatur tanaman sebagai dekorasi. Nah tanaman indor ini bisa dihadirkan sebagai tanaman sendiri atau sebagai kumpulan dari beberapa tanaman guys. Kalau misalnya tanaman dihadirkan sendiri maksudnya dia stand alone gitu ya sendiri. Biasanya dia semacam kayak pusat perhatian ya misalnya dia ditaruh di samping wastafel atau mungkin di kamar mandi. Atau mungkin di dimana saja di ruang keluarga. Kalau sendirian biasanya dia seperti sebuah pusat perhatian atau yang disebut sebagai maskot ya. Jadi kalau di desain taman saya denger-dengar ya. Dengar-dengar nih ya. Biasanya ada semacam kayak tanaman yang dia sebagai pusat perhatian guys atau sebagai maskot ya. Nah itu yang kita maksud disini ya. Kemudian tanaman ini juga bisa diatur sebagai sebuah grup sehingga tampak seperti sebuah karangan tanaman gitu ya. Ada beberapa tanaman yang dia diatur di satu area sehingga dia bisa menjadi estetis juga. Seperti itu ya. Mirip seperti kita membuat karangan bunga. Seperti itu. Gunakan jenis tanaman yang menurut kamu paling indah dan paling kamu suka dan bisa hidup dengan baik dalam ruangan. Dan yang paling penting adalah kamu bisa merawatnya atau mudah perawatannya guys. Memang ada beberapa jenis tanaman yang bisa ditaruh di indoor dan dia juga mudah perawatannya guys. Nah itu yang harus kita explore lagi. Kita googling lagi. Kemudian kita tanya-tanya juga ke tukang penjual tanamannya. Kira-kira seperti apa. Ya apakah tanaman ini bisa enak atau lancar kalau kita. Maksudnya bisa enak dan gampang untuk kita taruh di rumah. Kemudian kalau buat tanaman yang kecil-kecil kita bisa mengaturnya di atas kabinet, meja. Atau juga bisa pinggiran jendela itu bisa guys. Sedangkan pada ruang yang lebih besar jenis tanaman dari varian yang sama itu akan lebih baik bila digabungkan. Jadi mungkin ada beberapa tanaman yang bisa kita gabungkan dalam satu grup. Kemudian kemungkinan ada daunnya besar, ada daunnya kecil. Nah kita bisa bermain rasa di situ. Kita juga mendesain di situ juga ya. Mendekor istilahnya. Kemudian meskipun dia bagus gitu ya. Dia adalah organisme juga. Tapi agak berbeda dengan kita yang memang dia memberikan oksigen pada siang hari. Tapi pada malam hari dia juga mengeluarkan karbon dioksida. Biasanya seperti itu. Kecuali beberapa tanaman seperti palem areca itu dia tidak mengeluarkan karbon dioksida pada malam hari guys. Makanya ketika kita memakai tanaman indoor. Itu kita juga harus membuat ventilasi yang cukup. Paling tidak seperti kita bernafas. Jadi ada ventilasi yang bisa membuang udara dari karbon dioksida yang dihasilkan pada malam hari guys. Oh karena itu juga tanaman indoor yang pas adalah tanaman di dalam pot. Karena dia dengan mudah bisa dipindah guys. Jadi kalau misalnya ini kan tanaman kadang-kadang butuh sinar matahari. Makanya dia ditaruh di dalam pot-pot supaya kita dengan gampang bisa mengeluarkannya pada setiap beberapa hari sekali guys. Kecuali kalau kamu menanamnya di area taman dalam ya atau inner core. Atau taman yang memang dia ada sinar matahari dan berada di luar. Itu boleh-boleh aja guys. Sekarang kita akan bahas beberapa tanaman indoor ya. Mungkin yang bisa kamu buat buat pemberindah. Ruangan kamu. Jadi sekali lagi karena saya bukan seorang ahli tanaman atau ahli taman. Jadi penjelasan saya ini dibantu oleh salah satu artikel ini ya. Jadi artikel ini di wallipop.thety.com yang link dari artikel ini di deskripsi video oke. Dan kita mulai dengan jenis tanaman hias yang cocok buat ditanam di dalam rumah. Yang pertama adalah lidah buaya. Jadi bentuk dari lidah buaya ini memanjang dan dia lumayan kesannya minimalis. Seperti ini. Dan dia punya beberapa manfaat. Seperti dia bisa menyemburkan rambut dan sebagainya. Bahkan bisa dipakai untuk konsumsi untuk minuman guys. Seperti itu. Yang kedua adalah peace lily. Nah ini peace lily ya. Peace lily ini cocok dijadikan sebagai tanaman indoor. Selain itu daunnya juga berwarna hijau pekat dengan bunga berwarna putih. Nah dia bagus untuk ditaruh dengan cahaya yang rendah maupun sedang. Dan bahkan dia nggak dianjurkan untuk ditaruh di sinar matahari langsung guys. Jadi bagus. Yang ketiga adalah Chinese money. Nah ini bentuknya karena seperti uang mungkin ya. Karena itu dia disebut sebagai Chinese money. Yang nama lainnya adalah Pilea peperomyoides. Moga-moga saya benerin ya ngomongnya ya. Bentuknya memang sangat cantik sehingga cocok buat jadi tanaman hias yang digantung maupun diletakkan di atas meja. Nah ini yang saya bilang tadi cocok buat misalnya di washtuffle atau misalnya di meja guys. Dia juga tidak terlalu menyukai air dan tidak terlalu butuh air ya. Sehingga sangat cocok untuk di indoor. Yang keempat adalah spider plant. Nah spider plant ini dia bentuknya daunnya kecil-kecil panjang-panjang seperti ini. Sangat cocok sebagai hiasan ya. Dan dia juga berfungsi sebagai penyaring udara. Yang kelima adalah English ivy. Nah English ivy setidaknya 4 jam. Sinar matahari langsung dan kelembaban yang stabil adalah kuncik suksesan menanam ivy agar tumbuh subur. Nah disini dikatakan seperti itu guys. Kita bisa meletakkan pot tanaman ini di jendela misalnya ya. Jadi dia bisa masih terkena sinar matahari setidaknya selama 4 jam. Yang ke enam adalah sansivera. Sansivera ini disebut sebagai lidah mertua. Kalau disini ya. Tanaman ini juga sebagai penyaring udara juga. Nah kemudian dia tahan terhadap kondisi ekstrim seperti cahaya yang kurang dan tanah yang kering. Yang ke tujuh adalah kalatea. Nah kalatea ini bisa dipakai untuk tanaman hias juga. Disini perawatannya cukup mudah. Diletakkan pada sinar matahari yang tidak langsung ya. Misalnya masih ada sinar matahari tapi tidak langsung begitu maksudnya. Nah dia bisa diletakkan di tanah yang lembabnya tidak merata dan tidak basah maupun tidak kering. Nah kita lanjutkan ke tanaman yang ke delapan yaitu kaktus. Kaktus ini sangat cukup populer juga ya saya lihat. Kaktus ini cukup populer juga ya saya lihat. Dan dia banyak dipakai oleh homestay atau hotel atau bangunan lain yang tidak memerlukan banyak maintenance. Karena dia hanya perlu disiram satu kali dalam seminggu guys bayangkan ya. Jadi bentuk dan warna dari tanaman kaktus ini juga sangat beragam. Dan dia merupakan salah satu flora dari sisa masa purba katanya. Yang kesembilan adalah monstera. Nah monstera ini pasti tidak asing dan banyak sekali orang-orang yang sekarang lagi giat untuk membudidayakan atau memilikinya di rumah. Karena monstera ini terus terang adalah yang termasuk yang sangat gampang. Tapi gampang-gampang susah begitu ya. Bahkan saya sendiri juga punya. Kalau monstera ini dia memiliki banyak jenis ya. Dari yang daunnya kecil sampai yang daunnya besar. Bahkan ada yang ada garis-garisnya dan ada sentuhan warna putih seperti itu. Monstera ini sekarang menjadi incaran para pecinta dari tanaman. Karena bentuknya, bentuk daunnya itu sangat unik. Ada lubang-lubangnya begitu ya. Kalau disini dia, kalau yang kecil itu kalau disini disebut sebagai janda bolong. Monstera ini merupakan jenis tanaman hiastropis yang cukup sering digunakan untuk mempercantik ruangan. Jadi sekitar 2 atau 3 hari sekali kita bisa menyiramnya guys. Seperti itu. Dan yang ke 10 adalah tanaman sirih gading. Ini juga pilihan yang tepat bagi pemula. Karena tanaman ini merambat. Memiliki warna hijau dengan semburat kuning yang sangat bagus. Sirih gading ini disebut sebagai tanaman hias dinding. Karena jika dia diletakkan pada dinding tembok. Batang akarnya itu akan tumbuh lalu asa. Dan dia juga bisa tumbuh kalau ditaruh di dalam air guys. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu beberapa jenis tanaman dan penjelasan tentang tanaman yang bisa kamu pakai untuk design interior kamu. Ataupun mendekorasi ruangan kamu guys. Mulai dari kamar tidur sampai ruang kerja, ruang belajar. Kemudian di samping wastafel atau di kamar, di manapun juga. Semoga vlog ini bisa memberikan inspirasi dan bisa memberikan kamu wawasan. Terutama juga buat saya juga ya. Karena saya juga belajar dari artikel ini dan juga dari apa yang saya pelajari tadi. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada vlog berikutnya. Saya Probo Indarto. Terima kasih telah menonton!